Intro Senang bersama dengan saudara Ada shalom semuanya Haleluya Tema khutbah saya pada pagi hari ini adalah Merubah duka menjadi suka Banyak orang Yang ketika sampai pada titik hidupnya mengalami duka cita Itu susah untuk move on Dalam pengalaman saya Hidup sampai umur ini Sebagai hamba Tuhan terutama yang melayani Sudah hampir Nyaris 20an tahun ini Banyak orang saya lihat Yang kalau masuk dalam fase hidupnya Dalam apa yang disebut dengan duka cita itu Dia begitu terjeratnya Akan duka cita itu Terperangkap Akan duka cita itu Sehingga Akhirnya gak bisa jalan Gak bisa maju Selalu terikat Meskipun sudah langkahnya di depan Tapi duka cita di belakang itu Membuat Dia terikat dengan masa lalu yang kelam itu Dan pagi hari ini saudara Kita kan belajar dari orang Yang namanya itu duka cita Di Alkitab Ada ya Pak Di Alkitab orang yang dikasih nama duka cita Ada Mari siapkan hati kita Kita belajar dari orang ini Orang ini namanya duka cita Sejak lahir dipanggil duka Dipanggil penderitaan Tapi dia bisa melewati fase itu Menjadi orang yang luar biasa diberkati Tuhan Mari kita buka Satu tawarik pasal 4 Ayat 9 Satu tawarik pasal 4 Ayat 9 dan 10 Ayat 9 dulu kita baca bersama-sama Satu tawarik 4 Ayat yang ke 9 Bersama saya Tiga Satu Ya Yabes Lebih dimuliakan Daripada Saudara-saudaranya Nama Yabes itu Diberi ibunya kepadanya Sebab katanya Aku telah melahirkan dia Dengan kesakitan Saudara Saya sudah pernah kotbah Tentang doa Bapak kami Itu masih ada Pertinggalnya di channel Youtube kita JKI Doe Ada puluhan seri Saudara tentang doa Bapak kami Dalam seri doa Bapak kami Saya mengajarkan Inilah mutiara kebenaran yang sejati Lu gak mungkin jadi orang Kristen yang benar Kalau gak mendengar Kalau gak ngerti Setiap kata-kata dalam doa Bapak kami Karena Tuhan Ketika mengucapkan doa Bapak kami Ketika mengajar doa Bapak kami Itu dalam konteks Murid-muridnya bertanya Guru Rabi Tolong ajar kami berdoa Seperti engkau berdoa Bukankah doa itu adalah sesuatu Yang harus kita bangun Supaya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi mesra Doa is communication Pray is communication Saudara Tanpa komunikasi yang baik Hubungan gak mungkin bisa harmonis Gak mungkin bisa mesra Berapa banyak rumah tangga yang salah paham Akhirnya menyaris Bercerai Bahkan mungkin bercerai Karena komunikasi yang mentok Dan tidak jalan Doa Bapak kami sudah bisa belajari nanti Yang belum pernah dengar kotbah itu Kemudian di Alkitab Beberapa tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu ini Doa Yabes kembali viral Saya digoda oleh banyak orang Pak Seno Kotbah dong Tentang doa Yabes Apa pentingnya Apa urgensinya Doa Yabes itu Tapi saya belajar untuk menahan diri Saya itu gak suka Kalau lagi hal viral itu Terus saya mau kotbahkan Takutnya Saya kan manusia ya Masih Apa namanya Bisa Agak terbawa dalam situasi yang viral itu Tapi saya amati banyak pendeta kotbah Soal doa Yabes Masuk aja ke Youtube nanti Soalnya ketik doa Yabes Kotbah Itu pendeta-pendeta Indonesia Banyak yang kotbah Ada beberapa yang mengatakan Doa Yabes itu doa kedagingan Ini yang dalam perspektif negatif ya Itu doa yang intinya Aku, aku, aku Berkat untukku, untukku, untukku Kata pendeta ini Yang benar itu doa Bapak kami Sisi yang lain Ada pendeta yang mengajarkan doa Yabes Itu doa yang keren sekali Doa yang di ucapkan oleh Yabes ini Mengalami Sesuatu yang dampak luar biasa Yabes ketika doa seperti itu Mengalami yang disebut dengan Breakthrough Terobosan Sehingga bahkan pendeta ini Mengajarkan jemaatnya Untuk selalu berdoa Dengan doa Yabes Makanya itu viral 3-4 tahun yang lalu Saudara Saya belajar untuk menahan diri Dan saat ini Waktunya bagi saya Untuk kotbahkan doa Yabes ini Dalam pemandangan saya Inilah teologi Yang saya pahami Ketika saya mendalami Tentang doa Yabes Yabes lebih dimuliakan That's the key Untuk mengerti doa Yabes ini Saudara Yabes lebih dimuliakan Apa itu Yabes Saya selalu berkata Bapak Bahwa di dalam budaya Timur Tengah Nama itu Mengandung arti Orang Timur Tengah Bukan cuma sekedar Orang Yahudi Tapi orang Arab juga Orang Afrika Disana Bahkan orang Timur Termasuk kita Orang Chinese Orang Jawa Orang Bataka Tidak mungkin Kita memberi nama Baik anak kita Maupun tempat usaha kita Atau apapun saja Bahkan saya saja Punya dogi Punya papi Punya anak Saudara Anak berbulu Namanya anjing itu Itu ketika saya kasih nama dia Saya mikirin loh Artinya apa Bukan cuma enak di kuping Tapi juga mengandung arti Budaya Timur itu seperti itu Nah untuk bisa mengerti doa Yabes Sebelum kita menghakimi Apakah doa Yabes Doa Kitabi apa tidak Bertentangan dengan iman Kristian Apa tidak Kita harus mengerti dulu konteksnya Selalu konteks 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 Yabes Dalam bahasa aslinya Bahasa Ibrani Yabes berarti Soro Apa itu? Duka cita Sakit Penderitaan Jadi Yabes itu Sebenarnya artinya Tidak baik Makanya saya agak sedikit Sedih gitu saudara Ketika ada Keluarga Kristen Yang hari-hari ini Memberi nama anaknya Yabes Teman saya Maafkan saya Anak teman saya Itu ada yang namanya Yabes Saudara Sayangnya sudah kadung Dikasih nama Andai kata bapak ibu Nanti disini Terus hamil gitu ya Bukan bapaknya ya Isinya ya Ibunya hamil Atau kau punya anak gitu ya Bok paling tidak Saudara sebelum kau Kasih nama anak Kalau gak ngerti artinya Apalagi ama itu Diambil diadopsi dari Alkitab Bok tanya saya dulu gitu loh Keren pak Yabes itu keren pak Diberkati Iya Ceritanya memang Diberkati Tapi ngerti gak Nama arti nama Yabes itu Yabes itu In English Soro Saudara Penderitaan Sakit Duka cita Jadi saudara Yabes ini Itu artinya Seperti itu Kita aja orang Indo Keren gitu ya Jabes Keren ya Tanya keren gitu Tapi kalau orang Ibrani Saya berani yakin Tidak akan memberikan nama Anak laki-lakinya Yabes Sebab orang Ibrani Semuanya ngerti Artinya Apa itu Yabes Jadi kalau di Indonesia Kan tuh sakit Bapak ibu Tega apa tidak Manggil anakmu Sakit Sima Tupang Sini Sakit Tupang Mahu Sini Tidak mungkin kita Tega Saudara Sebab nama itu Mengandung doa Berarti kalau Kita kasih nama Anak kita Sakit Kita kasih nama Anak kita Yabes Secara gak langsung Bapak ibu Mengutuki anakmu Ketika kau Panggil anakmu itu Yabes Sakit Sini Memangolong Bahkan ketika Mamanya muji Sekalipun Kamu tuh pinter Yabes Kamu tuh pinter Sakit Kan itu sama juga Mengutuk Meskipun nadanya Nada Memuji Saudara Yang saya mau katakan Yabes itu Namanya gak bagus Artinya Yang menarik Di ayat 9 lagi Ya Dikatakan demikian Yabes lebih dimuliakan Daripada saudara-saudaranya Nama Yabes itu Diberi Ibunya Kepadanya Bapak ibu Alkitab ini Dunia timur Dunia paternalistik Bapak ibu Bapak ibu Tau lah Yang sudah berkeluarga Ketika kita Ngasih nama anak Itu Yang ngasih nama anak Meskipun idenya Si ibu Tapi yang melegalkan Yang mensahkan Itu siapa Bapak Saya ketika Ngasih nama anak Saya Dua orang itu Sean dan Silo Ada ide Dari istri saya Tapi gak akan Jadi di akte Kalau saya bilang Enggak Dalam budaya Alkitab Mestinya yang memberi Nama itu Ayah Tapi faktanya Alkitab mengatakan Yabes diberi Nama itu oleh Ibunya Artinya apa Kita bisa Berimajinasi Berarti Yabes ini Kenapa Ibunya Ngasih nama Sakit kepada Anak ini Bukan karena Ibunya itu Sakit ketika Mengandung Bukankah semua Perempuan ketika Mengandung dan Melahirkan sakit Itu kan kutuk Dalam kejadian Pasal 3 Jadi bukan karena itu Ibunya Ngasih nama Dalam anaknya ini Ketika lahir Dengan nama sakit Karena memang Ibunya ketika Mengandung anak ini Bukan karena sakit Ada kandungan Ada bayi dalam kandungannya Tapi ketika Mengandung anak ini Ibunya mengalami Depresi Mengalami sakit Mengenali penderitaan Dan saya bisa Berimajinasi Saya berani menafsirkan Ini kemungkinan Ibunya sakit Bukan karena fisik Tapi sakit jiwa Sakit psikis Bisa jadi Saudara Ketika ibunya ini Mengandung Suaminya mati Sehingga dia harus Mengandung sendirian Tanpa ada laki-laki Di sisinya Yang mendampingi Itu yang lebih sos Sisi yang kedua Imajinasi saya bermain Bisa jadi Ibunya ini Mengandung anak Dan anak laki-laki ini Ketika lahir Dikasih nama sakit Karena ibunya ini Ketika mengandung Anak ini Anak ini Ada dalam kandungannya Karena hasil Mungkin pemerkosaan Banyak teori Yang mengatakan Bahwa tawarik ini Itu ditulis Ketika zaman Hakim-hakim Bapak ibu Kalau membaca Kitab Hakim-hakim Pasal terakhir Ayat terakhir Dikatakan Di zaman Hakim-hakim Orang hidup Semaunya sendiri Tidak ada law Tidak ada hukum Jadi ketika Hakim bangkit Ketika Samson ada Semua orang tunduk Sama Samson Tapi ketika Samson mati Mereka hidup Semaunya sendiri Kembali Ketika muncul Deborah Semua orang Israel Menghormati Deborah Si Hakim ini Tapi ketika Deborah mati Mereka brengsek lagi Jadi mungkin Si Yabes ini lahir Dari kondisi seperti itu Ibunya diperkosa Sama orang Sehingga apa yang terjadi Sehingga ibunya ini Mengalami depresi Dia mengandung bayi Yang benihnya saja Dia tidak tahu Dari laki-laki yang mana Makanya dia menderita Bukan fisiknya yang menderita Tapi psikisnya Saudara Sakit dia Dipermalukan orang Perempuan gak bener sih Lagian bisa diperkosa Pasti gak pakai hijab Ya Mungkin ya Lagian pakai rok mini Menggoda saja Sehingga ini teraniaya Sehingga ketika anaknya lahir Kamu Yabes Karena gara-gara kamu Aku itu menderita Bapak Ibu Bicimata Tuhan Namanya Itu mengandung kutuk Bapak Ibu ingat cerita saya Saya pernah kutbah ini Tentang Eli Melek dan Naomi Eli Melek dan Naomi Itu dalam kitab Perut pasal pertama Itu punya anak Dua laki-laki Namanya Mahlon Dan Kilion Nama itu Mengandung Kuasa Ketika kita sebutkan Dalam bahasa saya Nama itu doa Ketika kau panggil saya Senok Senok Bapak Ibu yang bukan orang Jawa Gak ngerti apa arti namanya Senok itu Tapi kalau Bapak Ibu orang Jawa Bapak Ibu tahu Bahwa Senok itu Adalah tokoh wayang Broto Seno Bapak Ibu mungkin lebih kenal dengan Bimo Bima Itu sama Salah satu pahlawan Pandawa Yang paling gagah Paling perkasa Badannya paling besar Jadi ketika kau panggil saya Senok 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 Kau sebenarnya sedang melepaskan berkat kepada saya Hei laki-laki besar gagah Makanya kalau saya dipanggil suruh Gak mungkin gak nengok Kenapa? Kau sudah mengucapkan berkat buat saya Nangkep saudara? Eli Melek dan Naomi Ngasih nama anaknya Mahlon Dan Kilion Keren ya Tapi jangan kasih nama anakmu Mahlon dan Kilion Spellingnya enak di kuping Tapi artinya jelek Mahlon itu artinya sakit juga Kilion artinya binasa Bayangin Eli Melek dan Naomi ketika menikah Punya anak Anak pertama dikasih nama sakit Yang kedua dikasih nama binasa Hei Mahlon Hei sakit Hai binasa Itu akhirnya tergenapi dalam hidupnya dia Hidup anak-anak dari Eli Melek dan Naomi Apa yang terjadi? Kalau kau baca kita perut pasal pertama Mahlon dan Kilion mati muda Tanpa keturunan Tanpa keturunan Saya menekankan disini budaya timur tengah Budaya Israel Laki-laki Kalau mati Tanpa keturunan Itu aib Kenapa aib? Karena dia tidak bisa meneruskan garis keluarga Pohon keluarga putus hanya di dirinya Itu malu Itu aib Dianggap orang terkutuk Itu yang terjadi pada Mahlon dan Kilion mati muda tanpa anak Mestinya Yabes yang artinya sama dengan Mahlon sakit Mengalami hal itu Tapi faktanya kita tidak mengatakan nasibnya Yabes sama seperti Mahlon dan Kilion Berarti ada yang beda disini Ada something wrong disini Kenapa namanya sama-sama sakit Si Mahlon ini mati muda Meskipun sudah sempat menikah tapi tidak punya anak Dia mati muda Dia mati sebagai orang terkutuk Tapi kenapa Yabes ini? Kita tidak pernah dengar ceritanya Alkitab tidak pernah mencatat nasib hidupnya Dia mati muda Justru yang kita tahu Yabes diberkati Tuhan Nah berarti apa saudara? Berarti sebenarnya Di dalam hidupmu dan hidupku, hidup kita Meskipun kita sama-sama dari keluarga yang Lingkungannya sama, situasi ekonominya sama, kondisinya sama Tapi belum tentu nasib akhir kita sama Saya lebih ngomong yang real lagi nih Meskipun badan kita hari minggu ini sama-sama ada di gereja ini Tapi saya berani yakin Akhir hidupmu dan hidupku dalam kekekalan Meskipun saya berdoa semuanya kita masuk surga Di dalam surga, kondisi kita akan berbeda Berarti belajar dari Yabes ini saudara Kita harus mengerti kenapa awalnya dia tuh anak yang sudah hidup dalam kutuk Bukan cuma ibunya, padahal kita tahu ya Bapak ibu tahu cerita tentang Timotius tidak? Timotius tuh punya ibu siapa namanya? Hah? Unique Unique ini takut akan Tuhan Baca baik-baik Sehingga karena punya ibu yang takut akan Tuhan Anaknya akhirnya Timotius juga takut akan Tuhan Yang saya mau katakan Bapak ibu Orang dunia berkata surga ada di bawah telapak kaki ibu Yabes ini bahkan sudah dikutuki sama ibu kandungnya sendiri Mestinya masa depannya hancur Masa depannya kelam Tapi Alkitab saya yang kita baca tadi berkata apa? Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Kata dimuliakan disini saudara Itu juga bisa berarti dihormati Karena kata dimuliakan disini menggunakan kata Ibrani Kabat Kabat atau kabat itu saudara Artinya bukan semata dimuliakan Tapi lebih dihormati Dikatakan Yabes lebih dihormati daripada saudara-saudaranya Orang Kristen ketika membaca kisah Yabes Saudara-saudaranya ditafsirkan ya saudara kandungnya Saudara Kata kabat itu bukan saja bicara mengenai saudara kandung Tapi juga bisa bicara mengenai saudara sepuak Apa itu pas sepuak? Saudara semarga Bapak ibu kalau lihat konteksnya Satu tawarik pasal empat Itu bicara perikopnya Keturunan Yehuda dari cabang lain Berarti apa? Berarti saya berani mengatakan Bahwa Yabes ini lebih kabat Yabes ini lebih dimuliakan Yabes ini lebih dihormati Daripada semua orang di zaman itu yang punya marga Yehuda Padahal Bapak ibu namanya Yabes Kok bisa orang yang hidup dalam kutuk ini Ibunya bahkan mengutuki dia Teman-temannya kalau manggil dia juga melepaskan kutuk padanya Itu lebih kabat Lebih diberkati Lebih dihormati Lebih dimuliakan Daripada semua orang yang hari itu punya marga Yehuda Bapak ibu tahu dong Yehuda itu apa Marga yang dipilih Tuhan Lewat garis Yehuda Lahirlah juru selamat Yesus Kristus Di hari-hari itu Banyak orang yang bangga Dengan punya marga Yehuda Tapi diantara orang Yehuda lain yang sehat Yang kuat Yang kaya Yang gagah Yang perkasa Alkitab saya ngomong Orang yang disebut sakit ini Yang sudah dikutuki akan menderita kau selamanya Duka cita akan mengalami hidupmu terus nantiasa Lebih kabat Daripada Semuanya Luar biasa Coba lihat Muka kiri kananmu Muka menderita apa tidak Muka duka cita apa tidak Kalau kau hari-hari ini mengalami Duka cita Masalah Saya mau kasih pesan baik dari Tuhan Belajar yuk Dari orang yang namanya Duka cita ini Kau belum sampai dikutuki orang kan Karena namamu semuanya baik kan Ada yang namanya sampah disini Ada Lu semua punya nama bagus Meskipun gua gak tau Karena lu punya nama tiga huruf gitu ya Tan ek cuan Roti Saya gak tau artinya Tapi saya yakin Kalau kau ngerti tan ek cuan itu Pasti artinya bagus Pasti Bu jojor gua gak ngerti Jojor itu apa artinya Tapi kalau gua mau tanya orang Batak bener Tanya jojor itu apa Pasti jojor itu bagus Jangan-jangan bidadari lagi artinya Saya berarti yakin Maksud saya gini Sesuka susahnya hidupmu hari ini Semenderita-menderitanya kau hari ini Sesakit-sakitnya kondisimu hari ini Kau belum sampai ketika dipanggil orang Kau dikutuki dia Ya best Jauh lebih susah daripada hidupmu Tapi Alkitab saya katakan dia lebih dimuliakan Lebih kabat daripada semua orang Yehuda di zaman itu Apa syaratnya Gimana caranya Bagaimana dia bisa mengalami terobosan Sehingga hidupnya bisa berubah luar biasa Ayat 10 Tolong dimunculkan Pak Ayat 10 Bersama saya Ayat 10 Tiga Satu ya Ya best berseru kepada Allah Israel Katanya Kiranya Engkau memberkati aku Berlimpah-limpah Dan memperluas Daerahku Dan kiranya Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada Malapetaka Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Dan Allah Mengabulkan permintaannya itu Coba perhatikan ayat-ayat ini Saya gak mau nyebut orang Kristen awam Bahkan pendeta yang berdiri mimbar ini Menafsirkan ayat ini itu seolah-olah hanya isinya daging doang Memang tampilannya Kalau dibaca sepantas lalu Sepertinya Ya best ini hanya berdoa kepada Tuhan Meminta kepada Tuhan Supaya dagingnya Kenyang Berkati aku berlimpah-limpah Perluas daerahku Perluas pekaranganku Perluas tanahku Supaya kambing-kambing dombaku semakin banyak Lindungi aku Tuhan Supaya aku tidak mengalami malapetaka dan kesakitan Seolah-olah ya best itu egois banget Dia doa sama Tuhan gak doain istrinya Dia gak doain ibunya yang mengutuki dia Dia hanya berdoa untuk dirinya Dirinya, 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 dirinya dan dirinya Kalau kau bacanya sepintas lalu Hanya dalam bahasa Indonesia Memang artinya Akhirnya Kau seperti pendeta-pendeta itu yang khotbahnya Ya best ini doanya Hanya berisi daging Tapi saya sudah menemukan ini lama Saya sudah pernah khotbah ya best di gereja lama Saya bilang ya best ini luar biasa Hanya dua ayat di Alkitab kita ini ya best Tapi bahkan hari-hari ini gereja Mengkotbahkannya Di tempat kita paling tidak Setelah doa berkat Kita nyanyikan Kok kemarin bilang lagunya keren banget ya Padahal doa ya best itu Kasih Tuhan biji mata Tuhan Kita belajar yuk Apakah ayat 10 itu bicara mengenai daging Yuk sama-sama Siapkan hatimu Ayat 10 Kenapa ya best mengalami Terobosan dalam hidupnya Ayat 10 berkata demikian Ya best berseru Kara In Hebrews Cry out In English Berseru Bukan cuma berdoa diem Bukan cuma masuk kamar Hanya doa pada Tuhan secara pribadi Itu tidak salah Itu yang diajarkan Tuhan Tapi ya best ini Kenapa mengalami terobosan Kita sudah belajar tadi latar belakangnya Dia ini anak yang sejak ngerti Dia ini siapa Dia tahu dia ini dikutuki Dia sayang sama ibunya Jangan pergi ya ma Jangan kerja ya Mungkin ibunya sebatang kara Harus bekerja untuk dia bisa hidup Mama jangan tinggalkan aku ya I love you ma Tapi mamanya pun dengan nada cinta Tetap melepaskan kutuk Sabar ya Sakit Tapi meskipun kondisi hidupnya begini Ya best tuh keren banget Dia kara In Hebrews Dalam bahasa Ibrani Cry out Berteriak Berseru Dalam bentuknya tuh bukan singular Bukan cuma sekali Tapi berkali-kali Kenapa akhirnya ya best itu ada di Alkitab kita Kenapa akhirnya ya best itu Kalau kita lihat ayat konteksnya Di atas cuma disebutkan nama Di bawah cuma disebutkan nama Tapi ya best Kemudian muncul dengan dua ayat Lebih dimuliakan Dan doanya itu Masuk dalam Alkitab kita Karena doanya ya best Bukan cuma doa Diam Doa lah Bahasanya Apa namanya Apa tuh Pelan-pelan tuh Bisik-bisik Tapi dia cry out Sehingga akhirnya doanya itu didengar orang Kalau cuma sekali Orang cuma denger Tapi buktinya bisa dicatat Artinya orang yang denger doanya ya best Akhirnya hafal Ya best tuh kalau berdoa bagaimana Akhirnya menjadi fenomenal Menjadi viral Karena orang-orang yang denger Ya best setiap hari ini berdoa Lihat perubahan hidupnya Akhirnya seperti apa Sehingga akhirnya orang-orang tahu Bahwa ya best ini meskipun namanya sakit Akhirnya menjadi orang diberkati Tuhan Ternyata Ini loh kuncinya Dia tiap hari berseru kepada Tuhan Sehingga kami tetangganya itu denger Kenapa akhirnya kami tahu doanya Karena doanya terus-terusan dipanjatkan Diteriakan kepada Tuhan Orang Kristen kalau doa malu-malu Mengekspresikan imannya aja malu-malu Halo? Kenapa saya minta Untuk ada tamborin Via Bu Iren Karena biar disini tuh kalau nyembah Tuhan Kalau muji Tuhan Terpacu gitu Anak-anak kita ini sambil joget-joget Sama Tuhan nyembah Tuhan Prek Prek Loncat-loncat Keringet ngucur Sorry ya Malu mestinya loh Ngeliat anak-anak kita nyembah begini Muji Tuhan begini Lu hanya diem aja Nangkep gak? Itu filosofinya kenapa tamborin ini ada Di gereja ini Di tempat ini Meskipun Apa gak ada artinya Kenapa Yesus ada di belakang situ? Saya dari mimbar ini gak ngeliat loh Yesus itu disitu Ada orang nanya sama saya Pasen lo gambar Yesus Kenapa? Dari mimbar gak keliatan ya Ada maknanya Dari sini saya cuma lihat Saudara mandang saya Dengan saya tahu Ada Yesus di belakang situ Saya ngerti Meskipun Yesus Sekali ini gak saya lihat Tapi dia bisa melihat saya Maka hati-hati Yang diri di mimbar ini Mulai bulan ini Ada pengkotbah-pengkotbah Mulai rutin Kotbah disini Selain saya Kalau sampai lo buat dosa disini Tuhan lihat Kalau omongan lo sama kelakuan lo gak sama Tuhan lihat Bahkan kalau hidupmu Gak ada mirip-miripnya Dengan firman yang kau sampaikan Tuhan lihat Kenapa Yesus gak di depan Kenapa gak ada salib di depan Kenapa Yesusnya di belakang Biar saudara paham Di belakang pun Meskipun kau hanya Punya dua mata di depan Gak bisa lihat ke belakang Dia ada di belakang saudara Makanya saya berdoa Ketika Yesus saya taruh belakang sini Gak ada kemalingan disini Ya Karena kalau dari belakang Lebih melihat Utuh gitu kan Hati-hati Awas Nanti ada dompet di depan Ini udah seminggu dua minggu nih Gue sengaja taruh dompet gue di depan Gue open Supaya yang mau niat Ya tahu Saya taruh dompet disitu Dan dompet saya Itungannya isinya bukan Salah seribu Ruhas ribu Lebih dari itu Bukannya sombong Sambil menguji Sepak kejemaah Tuhan disini Mentalnya masih mental Kayak gitu apa enggak Kekasih Tuhan Biji mata Tuhan Yabes Berseru Kepada Tuhan Dengan fakta Alkitab ini Kita mengerti bahwa Kenapa doa ini Akhirnya bisa dicatat Dan sampai kepada kita Yang hidup 2019 Dia berseru Kepada siapa Kepada Allahnya Israel Elohim Adonai Allahnya Avram Isaac Dan Yaakov Saudara Berapa banyak saudara disini Yang ketika dikutuk Merasa hidupnya hancur Ketika hidupnya enggak bisa Melangkah Ketika meraihat Masa depan itu Tertutup sama tembok tinggi Saudara masih bisa Berseru kepada Tuhan Kebanyakan Bapak Ibu dan saya Ketika ada masalah Kita bersungut-sungut Kalaupun kita bisa berdoa Isi doa kita Itu nuntut Mana Tuhan Bukankah kau berkata Aku jadi kepala Enggak pernah jadi ekor Enggak pernah turun Mana Tuhan Bukan kau yang berkata Bahwa iman sebesar Biji sawi Bilang gunung beranjak Gunung beranjak Gua enggak minta Kok tangguban Tahu pindah ke Medan Tuhan Gua cuma minta Setiap hari Kalau gua lewat depan rumah Ada rumah yang dijual itu Pagernya gua pegang Jadi milik gue Tapi udah lima tahun Dari pager itu bagus Sampai karatan Kok gak jadi milik gue Tuhan Kita doa ketika ada masalah Tapi doanya Doa yang menuntut pada Tuhan Apakah Yabes begitu? Tampaknya dalam bahasa Indonesia begitu Tapi pelan-pelan yuk Kita lanjutkan lagi Ayat 10 Yabes berseru kepada Allah Israel Katanya Kiranya Aduh Kata kiranya ini keren banget Saudara Ya Kalau kau baca dalam terjemahan Inggris Itu kebanyakan terjemahan Inggris Menerjemahkan dalam kata Inggris gini Oh That you Ada kata oh Di depan Terjemahan lain berkata If only you Jika Kau Tuhan Ini kunci loh saudara Bagaimana doa bisa dijawab Tuhan Salah satu yang sering saya ucapkan Kalau doamu mau dijawab Tuhan Sadari dulu Siapa dirimu Di hadapan Tuhan Kita gak bisa gitu doa Ada pendeta yang mengatakan Kita ini anak Ya Anak tuh kalau minta sama bapaknya itu kan Gimana Sian sama silo Kalau minta sama saya kan langsung gelayutan aja kan Pak aku mau itu pak Terus kalau saya gak mau ngasih Dia nangis-nangis Nah Ada pendeta berkata begitu Nah begitulah kita kalau doa sama Tuhan Kayak anak-anak Bener gak Ada benernya Tapi gak bener 100% Karena Tuhan tuh bukan cuma bapak kita Tapi Tuhan ya Tuhan kita Sembahan kita Junjungan kita Seseorang 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 Yang posisinya jauh di atas kita Nah itu yang harus kita balanskan Kita rumuskan masing-masing Supaya kita ketika memposisikan diri di hadapan Tuhan Kita sudah dalam posisi yang benar Orang Kristen kebanyakan Kalau doa Memposisikan dirinya Sebagai anak semata Jadi akhirnya doanya maafkan saya Kurang ajar Sama Tuhan Tuhan aku minta begini Bahkan kemarin lagi viral Orang udah mati Gak punya youtube semuanya ya Lihat palu sebenarnya Gue udah gatel tuh Cuman gue bilang Tahan 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 Gak harus diomongin Tapi gue ngomongin sama jemaat gue sendirilah Udah mati secara medis Udah ditutup peti matinya Ada pendeta dateng Bang Bang buka lagi itu peti Bangkit Lu denger utuh apa Video utuhnya apa potongan-potongan Saya dapet utuhnya saudara Itu doanya kurang ajar sama Tuhan bagi saya Siapa dia Satu sisi emang tuh punya iman pak Iya Iman tuh harus besar pak Iya Tapi bukankah orang Kristen itu Mestinya punya iman Mati adalah Yang percaya sungguh mati adalah keuntungan Angkat tangan Puji Tuhan Hah Yang mau mati hari ini Katanya keuntungan Alah Mong kosong lah Lu sadar dong Kita itu anak Iya Saya pun kadang-kadang doa sama begitu sama Tuhan Tapi saya sadar juga I am only dulos Budak Hamba Dan Tuhan yang satu sisi gue panggil Bapak ini adalah Yang punya gue Tuhan gue Sesembahan gue Lah itu harus dikolaborasi dong Sehingga kita sampai pada satu pemahaman Siapa saya di hadapan Tuhan Ya best ngerti ini Makanya dia minta yang sesuatu yang luar biasa berkat Seperti seorang anak minta pada bapaknya Tapi kalimatnya Oh That you If only you Jika engkau Berapa banyak disini yang doa begitu Doa minta rumah Doanya gini Tuhan Tuhan Jika engkau Menghendaki Anakmu ini punya rumah Ada gak yang gitu Jujur ya Ya di atas ya Tidak di atas tidak Lebihnya dari setan Yang doanya model begitu Yang ada doanya gini Aku percaya Tuhan Aku hidup di bumi seperti di surga Di surga banyak tempat tinggal Aku punya rumah Masa di bumi gak punya rumah Maka in the name of Lord Jesus Rumah Di samping itu Tuhan Jadi milikku Padahal rumah itu lagi dihuni sama yang punya Lagi gak dijual juga Lo kan jahat Lo belasikan doain Supaya dia jadi Pramu Wisma Pramu Wisma lagi apa tuh yang gak punya rumah tuh Tuna Beda Tuna Wisma Jadi gak punya rumah Lo doain dia Supaya melalang buana Mengembara Rumahnya jadi milik lo Kan doa yang egois Itu sodara Coba ada yang gitu gak Ada tuh Kalau rumah dijual Lo tumpangi tangan Oke lah Tapi kalau gak dijual Kan sama juga Tuhan Bikin dia miskin Tabungannya habis Dia gak punya duit lagi Sampai dia jual rumah Supaya rumah itu jadi milikku Tuhan Gitu kurang lebih Pakai bahasa yang agak lain Yuk sama-sama kasih Tuhan Yabes tau banget Dia berdoa Kiranya Engkau memberkati aku Memberkati menggunakan bahasa Ibrani Tabarakheni Tabarakheni itu dari kata dasar berak Bukan berak ee ya Berak itu barak Barakah Ya Itu artinya keren Berak atau barakah ini Itu bisa artinya bless Berkat Ini yang menarik Gue baru tau Juga bisa berarti Kurs Kutuk Gue sempat bingung Kok kata berak atau barakah ini bisa arti Kurs juga Tuhan Bukan semata bless Kenapa kata bless dan kata kurs Kata berkat dan kata kutuk Dalam bahasa Ibrani Itu menggunakan satu kata Yakni berak atau barak Wah itu gumul lama tuh Apa maksudnya Tuhan Apa maksudnya Tuhan Sempat terinspirasi gini Udah ngomongin aja Kata barak itu bless aja artinya kepada jemaat Tapi hati nuran ini tertuduh Sebab saya lihat kamus Bukan cuma bisa berarti bless Tapi juga bisa berarti curse Nah kita kan mau bikin STT nih Nanti kan yang ikut STT kan belajar bahasa Ibrani kan Nah kalau gue ngomongkan Sudah kata barak itu artinya bless Tiba-tiba lo belajar bahasa Ibrani nanti Pak kok barak itu bisa arti curse Dikonfirm ke saya Loh saya kan berarti harus Berbohong sama saudara Dosa Saya yakinnya dapat hikmat dari Tuhan gini Itu loh sen Si Yabes itu kan namanya udah mengandung kutuk Sakit loh sakit loh ibu yang dicintainya aja Kalau manggil dia Sambil mengutuki sakit Makanya Yabes ketika berseru sama Tuhan Permintaan pertamanya itu Tuhan Kutuki aku Barak aku Tapi Yabes tau Kalau Tuhan Mengutuki dia Kata-kata yang diucapkan Tuhan Itu gak pernah yang mendatangkan Malapetaka Seolah-olah saya dapat bayangan begini Yabes berkata sama Tuhan Nyokap gue Ngutuki gue Sakit 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 Gak apa-apa Sekarang gue ngomong sama lo Tuhan Kutuki gue dong Kalau nyokap gue sehari manggil gue 50 kali Yabes 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 Maka Tuhan Kutuki gue lebih dari 50 kali Karena gue tau Lo gak mungkin Ucapan kata-kata yang sia-sia Kepadaku Yabes Terjemahan Indonesia Memberkati Bahasa aslinya Berakah Teberakni Barakah Yabes minta Agar Tuhan Mengutukinya Terjemahan Indonesia Memberkatinya Ada kalimat Belimpah-limpah Saya gak ketemu Kata berlimpah-limpah Dalam bahasa aslinya Dalam terjemahan Inggris Juga kata berlimpah-limpah Tidak ada Yang ada Indeed Indeed Itu artinya sungguh-sungguh Saya gak ngerti Kenapa terjemahan LAI Menerjemahkan Menambahi kata Berlimpah-limpah Itu kenapa akhirnya banyak pendeta Yang mengkotbahkan ini Tidak melihat bahasa aslinya Itu berkata Ini doa yang kedagingan Bukan cuma minta berkat Tapi mintanya yang Berlimpah-limpah Tapi sebenarnya kalimatnya Kiranya Engkau Tuhan Berak aku Memberkati aku Mengutuki aku dengan sungguh Kurang lebih begitu Dan kalimat berikutnya Tolong dimunjukkan lagi ayatnya Memperluas Daerahku Daerah ini bicara apa saudara? Bicara mengenai tanah Yabes sebagai anak Yang namanya tidak baik Andai kata dia punya kakak Punya adik Ketika mamanya mati Memberikan warisan Ketika dia punya warisan keluarga Saya berani jamin Yabes itu sebagai anak Yang memang tidak diharapkan Sama ibunya Sehingga diberi nama sakit Oleh ibunya Itu mendapat hak waris Yang paling kecil Nangkep saudara Kakaknya dapat warisan besar Adiknya bahkan dapat warisan besar Tapi Yabes kita baca di Alkitab Tidak bersunggut-sunggut Tidak bilang begini Tuhan Jahat sekali orangtuaku Kenapa ngasih nama aku begini? Tuhan Aku doa sungguh Agar apa yang menjadi milik kakakku Dan menjadi milik adikku Milik saudara-saudaraku yang lain itu Jadi milikku Dia tidak berkata begitu Dia mohon kepada Tuhan Agar memperluas Daerahku Ketika Yabes bicara dalam konteks itu Meminta agar diperluas tanahnya Itu berarti Secara tidak langsung dia berdoa sama Tuhan Tambahin juga Tuhan Kambing dombaku Tambahkan juga Budak-budak yang membantuku Memperluas daerahku Jadi dari doa Yabes ini saudara Minta berkat sama Tuhan boleh gak? Boleh Yabes Meskipun dia dikutuki oleh banyak orang Dia mintanya kepada Allah Israel Bukan Dewa Dewi yang ada saat itu Dia tidak mengandalkan dunia Dia hanya mengandalkan Allah Israel Tapi Yabes beda dengan Bapak Ibu dan saya Kalau Bapak Ibu dan saya Kalau minta berkat sama Tuhan Iya Tapi isi doa kita cuma minta berkat Saudara Tuhan berkati aku Supaya aku bisa kuliah selesai Tuhan berkati aku Supaya punya istri cantik Suami ganteng Tuhan berkati aku Supaya aku diberikan keturunan ilahi Tuhan berkati pekerjaanku Berkati rumahku Berkati agar aku bisa punya mobil Berkati aku Tuhan Agar aku bisa mengajak keluarga ku Liburan ke luar negeri Kita mintanya hanya sebatas berkat itu Yabes gak begitu saudara Kenapa akhirnya dia lebih dimuliakan Lebih kabat tadi Lebih dihormati daripada seluruh orang Yang punya garis Yehuda di zaman itu Karena setelah dia minta berkat sama Tuhan Kalimat berikutnya apa Dan kiranya Tanganmu menyertai aku Jadi bukan saja If only you bless me Jika kamu memberkati aku Dia gak stop disitu Habis dia minta berkat juga If only you kembali Aku berharap Tuhan Engkau Memberikan tanganmu Untuk menyertai aku Kata tangan disitu saudara Dalam bahasa Ibraninya Bukan saja bicara Bukan saja bicara mengenai tangan lahir Lahiriah kita ini Tapi bicara kuasa Aku minta berkat Dia mengimani dia sudah dapat berkat Dan dia terus memohon kepada Tuhan Agar kuasa Tuhan menyertai Apa yang disertai? Berkat itu Supaya berkat itu Dialami ya best Dirasakan ya best Dinikmati ya best Dalam perlindungan kuasa Tuhan Bukan cuma minta berkat Tapi dia memohon penyertaan Tuhan Berapa banyak disini yang berdoa Tuhan Aku minta agar aku dapat pekerjaan yang baru Penghasilan yang jauh lebih besar Daripada sekarang ya Tuhan Terus dilanjutkan kalimatnya Dan terlebih itu ya Bapak Sertai Aku Terus Dalam pekerjaanku yang baru nanti Berapa banyak yang berdoa seperti itu? Kekasih Tuhan Biji mata Tuhan Itu kenapa saya bilang Ya best itu ngerti banget Tuhan Dan bukan saja minta Tangan Tuhan menyertai dia Kalimat berikutnya apa? Dan Tanganmu itu Melindungi aku Daripada malapetaka Saudara Bapak Ibu tahu dong Terang dan gelap gak bisa bersatu Jadi ketika ya best minta Tuhan Menyertai dia Tangan Tuhan Menyertai dia Ya best meminta perlindungan dari Tuhan Dari malapetaka Artinya ya best itu mau melekat dari Tuhan Sebab gak mungkin Bapak Ibu minta Tuhan Sertai aku Kalau Bapak Ibu sendiri Masih hidup dalam dosa Dan menikmati dosa Bener gak? Itu doa yang sia-sia bagi saya Kau masih hidup dalam dosa Bergelimangan dosa Menikmati dosa Terus kau doa sama Tuhan Tuhan Immanuel lah Sertai aku Adal dalamku Itu sia-sia Saudara gak mungkin Sebab Tuhan doa firman terang dan gelap gak bisa bersatu Bagaimana mungkin lo minta Gue datang hidup dalam dirimu Sedangkan tubuhmu masih kokotori Dengan hal-hal itu anakku Ya best ketika doa Tuhan sertai aku Tanganmu sertai aku Jaga aku Sehingga aku bisa terbebas dari malapetaka Ya best bukan cuma minta berkat Tapi dia juga satu sisi Berjanji sama Tuhan Aku akan jaga hidupku ini benar Supaya aku senantiasa Dalam penyertaan Tuhan Waduh Keren gak tuh Berapa banyak disini yang berdoa seperti itu Sorry aja Gue berani yakin Belum banyak disini yang doa kayak gitu Dan kalimat berikutnya Sehingga Kesakitan Kesakitan apa ini Kesakitan apa ini Bahkan di bacanya utuh saudara Ya best itu Sejak lahir sudah dikasih nama sakit Sehingga kesakitan Tidak menimpa aku Itu bukan kesakitan fisik Karena sejak kecil dia sudah dinamai sakit Mungkin dia sudah sakit-sakitan Baru ketika dia punya pengenalan akan Tuhan Dia berubah Doanya berubah Jadi kesakitannya bukan kesakitan Sakit fisik saudara Kalau kita baca utuh Kesakitan tidak menimpa aku Kata ya best Makanya di awalnya dia doa Tuhan Kiranya tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Sehingga Kesakitan Tidak menimpa aku Nah dibacanya utuh Jadi ya best itu berdoa Supaya kesakitan gak menimpa aku Maka Tuhan Tolong sertai aku Lindungi aku Sebab tanpa kau sertai aku Tanpa kau lindungi aku Hidupku akan penuh dengan kesakitan Meskipun aku diberkati Gak apa-apa ibuku sampai sekarang masih manggil aku Sakit 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 temen-temenku Sahabatku Bahkan isiku manggilku Ya best sakit 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 Semua itu gak akan berdampak sia-sia dalam hidupku Bahkan kutuk sekalipun yang diucapkan ibuku Kalau dia tidak mengucapkan dengan kasih Mengatakan Ya best sakit kamu Gak akan mempan kepada aku Tuhan Selama Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Ini kan dalam banget saudara Ini dia ngerti gak sih semuanya Ini ya bisa ngomong begini nih Itu dia punya level iman yang gila saudara Orang manggil gue sakit Orang mengutuki aku Gak akan mempan Selama Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Meskipun aku dipanggil Sakit 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 Mentah lagi Gak akan nyentuh ke aku Kenapa? Tanganmu menyertai aku Dan melindungi aku Daripada Malah petaka Sehingga Kesakitan Tidak menimpa Aku Saya ngajar ini Saya ingin mengatakan bahwa Sampailah sampai level imannya ya best Mulai sekarang kalau kau berdoa Bukan cuma doa minta berkat Gak salah minta berkat sama Tuhan Tapi lanjutkan seperti habis Minta penyertaan dia Janji sama Tuhan Untuk terus melekat sama dia Sehingga Tuhan terus ada dalam hidup saudara Andai kata kalau saudara sudah hidup dalam Tuhan Di masa depanmu Ada orang jahat Rekanmu menikam kita dari belakang Sehingga bisnis kita yang kita rintis dari awal Sudah baik ini hancur Dengarkan saya Tapi kalau kau terus hidup dalam Tuhan Kesakitan Tidak akan Menimpa kita Ya best Pribadi yang luar biasa Hanya dua ayat Di Alkitab Gak ada cerita ya best berikutnya di tempat lain Tapi kisahnya selalu fenomenal Bicara ya best Bicara dalam seorang yang sejak lahir Dikelilingi oleh orang Yang mengutuki dia Tapi di tengah itu dia bisa Mengalami perubahan dalam hidup Karena dia punya pengenalan yang benar akan Tuhan Manusia boleh merekarekakan yang jahat Kata Yusuf Tapi Tuhan bisa merekarekakan itu menjadi sebuah Kebaikan Namanya boleh sakit Tapi Tuhan merekakannya Merubahnya Jadi berkat Sehingga akhirnya di kalimat awal ayat 9 Ya best Lebih dimuliakan Daripada Saudara-saudaranya Apakah doa ini boleh saudara doakan Menjadi doa keseharianmu Gak boleh Kok gak boleh pak Karena gak ada ayatnya Doalah seperti ini Kalau kau tanya sama saya Lalu saya harus doa seperti apa Ya doa seperti Yesus Mengajarkan dirimu Doa Bapak kami Tapi bukan berarti doanya ya best ini Tidak bisa menjadi inspirasi Dalam hidup kekristenan kita Saya kotbahkan ini Bukan berarti nanti kau habis begini Tidak doa Bapak kami Doanya doa ya best Saya ngomong begini Supaya sudah mengerti Kenapa ya best besar seperti itu Ya best itu Bukan cuma semata minta berkat Tapi dia terlebih Minta penyertaan Tuhan Dalam hidupnya dia Nah kekasih Tuhan Biji mata Tuhan Mulailah Beriman Seperti Ya best Supaya saudara dan saya Lebih dimuliakan Daripada Siapapun Di sekitar Kita Haleluya Tunuhkan kepala kita doa Selamat menikmati Terima kasih.